resep sosis lumpia crispy bahan-bahan tulip lumpia 10 lembar sosis tiga buah tepung terigu 2 sendok makan air putih 50 ml atom secukupnya Aida secukupnya nah tadi Bunda-bunda sudah melihat bahan-bahan sama tangkarannya sekarang kita lanjut ke cara membuatnya cara membuatnya Assalamualaikum Bunda kembali lagi di dapur Masak Ratna Anjani kali ini saya akan membuat resep sosis lumpia crispy ya bun pertama kita siapkan tepung terigu 2 sendok makan kita kasih air ya bun airnya ini sekitar 50 ml saja ini buat perekatnya ya Bu nanti atau lemnya kita kita pisahkan kemudian kita gunting lumpiaknya ya Bu seperti ini kita gunting menjadi beberapa bagian ya bun di dunia di dunia Dincangyi 5 nah seperti ini kemudian kita siapkan sosisnya nah kemudian kita potong sosisnya menjadi tiga bagian ya bun nah seperti ini kemudian kita potong lagi menjadi empat bagian setelah selesai dipotong-potong seperti ini kita siapkan wadah ya bun kemudian kita masukkan sosisnya ke dalam lumpia kita lipat ya bun seperti ini kemudian kita lem ujungnya biar tidak copot nah ini dia bun hasilnya lakukan seperti yang tadi lagi ya bun kita lipat lagi kemudian kita lem lagi lakukan terus seperti ini ya bun sampai habis hasilnya jadi banyak kan siap untuk kita goreng nah ini minyaknya sudah panas ya bun kita menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil ya bun ya bun ya bun ya bun kita tunggu sampai warnanya kuning ke coklat-coklatan ya bun itu tandanya sudah matang kalau warnanya sudah seperti itu ya bun ya bun ya bun ya bun ya bun sambil terus dipulat balikan seperti ini ya bun kalau sudah warnanya seperti ini biar warna warnanya merata atau matangnya merata gitu ya bun ini sudah mulai matang nih bun nah ini sudah matang ya bun siap untuk kita angkat dan dingin Tara ini dia bun hasilnya sudah jadi tinggal kita kasih penyedap rasa ya bun biar rasanya tidak original banget hmm 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton